Halo guys, back with me Dendi, selamat datang di download episode ke-8 Oke, kali ini gue pengen ngebahas suatu cerita Hmm, bukan cerita sih sebenernya Jadi gue pengen ngebahas tentang hukuman mati yang dilakukan oleh bangsa Persia di tahun 400 sebelum masehi sampai 500 sebelum masehi Jadi mungkin yang kalian tau ya, bangsa Persia ini kan terkenal dengan luas kekuasaannya dan juga kebrutalan dan juga kekejamannya Kayak yang waktu di film 300 tuh, kalau kalian udah pernah nonton Dan hukuman mati yang pengen gue bahas ini, menurut gue tuh sangat mengerikan dan juga sangat menjijikan Oke, kali ini kita akan membahas hukuman mati skavisme Skavisme mungkin salah satu metode hukuman mati yang paling terburuk yang pernah diciptakan oleh manusia Skavisme juga dikenal sebagai the boat atau prahu Sebuah metode eksekusi kuno yang dilakukan oleh bangsa Persia di tahun 400 sampai 500 sebelum masehi Namanya sendiri berasal dari bahasa Yunani, skav, yang berarti apapun yang menggali atau dilubangi keluar Bentuk hukuman ini tuh dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit yang luar biasa Dan ketidaknyamanan yang sangat parah selama korbannya ini masih hidup Hukuman ini diberikan kepada orang-orang yang bener-bener melakui kejahatan yang sangat serius Seperti pengkhianatan dan juga pembunuhan Sekarang kita akan masuk ke teknik penyiksaannya Jadi teknik penyiksaan skavisme ini sih awalnya kelihatan biasa-biasa aja Korbannya itu cuma ditelanjangi lalu dimasukkan ke dalam sebuah prahu Dan prahu tersebut ditumpuk menjadi dua bagian Dan si korban ini diikat sampai bener-bener dia nggak bisa gerak sama sekali Prahu tersebut juga dipaku di setiap sisi-sisinya Jadi kayak seperti peti mati yang mengaku Prahu tersebut diberi lubang di bagian kepala, tangan, dan kaki Biar bagian tubuh tersebut bisa terjulur keluar Sementara badannya tetap berada di dalam perahu Nah korbannya ini dipaksa untuk meminum campuran susu dan madu secara terus-menerus Sampai perut mereka membuncit Dan ketika membuncit akhirnya mereka sampai diare Dan juga kulit serta muka dan juga anus mereka diolesi oleh campuran madu dan susu tersebut Sebelum mereka akhirnya diberikan mengapung atau terikat di sebuah pohon Dikelilingi oleh kotoran dan muntahan mereka sendiri Jadi saking banyaknya mereka dicukokin susu dan madu Mereka tuh bisa sampai muntah dan timbul diare Diarenya ini yang bener-bener diare yang nggak bisa ditahan sama sekali ya Jadi ketika mereka dimasukkan dalam perahu atau diikat itu Mereka yaudah muntah Muntahnya di situ aja Dan kotorannya mereka itu keluar di tempat situ Mereka juga nggak bisa gerak sama sekali kan Dan pada titik ini Serangga dan juga binatang itu pada berdatangan Seperti semut, lalat, dan tikus Memakan campuran dari susu dan madu Tapi juga sekaligus memakan bagian tubuh si korban ini Satu persatu bagian tubuh si korban terus-menerus digorogotin sampai akhirnya infeksi Dan setelah infeksi timbulah luka nanah Sehingga luka nanah tersebut mengeluarkan aroma busuk yang sangat penyengat Dan bikin makin banyak serangga dan juga binatang yang berdatangan Bukan hanya serangga dari luar Luka nanah dan kotoran tersebut Mencampur menjadi satu Sehingga timbulah belatung Dan belatung-belatung ini mulai menggerogoti bagian dalam tubuh si korban Jadi di luar digigitin semut, digigitin tikus, dihinggapin lalat, dan di dalamnya digigitin sama belatung Belatung-belatung tersebut terus-menerus mengerogoti bagian dalam si korban ini Sehingga menimbulkan kematian yang sangat perlahan Dalam hukuman skafisme ini korban tidak dibiarkan mati karena kelaparan atau kehausan Jadi secara terus-menerus setiap hari Si penjaga yang menjaga si korban ini mencekoki si korban dengan campuran susu dan madu setiap hari Sehingga si korban dapat terus hidup Nah, menurut sejarawan dari Yunani, Plutarch Korban-korban ini yang mendapatkan eksekusi hukuman mati skafisme Biasanya masih dapat hidup sampai 17 hari Jadi 17 hari mereka mengapung di sebuah rawa Mereka digerogotin, mereka diolesin, mereka dicekokin Sampai akhirnya mereka mati Dan itu 17 hari guys Sampai akhirnya tubuh mereka bener-bener membusuk Dan organ-organ di dalamnya sudah tidak dapat berfungsi Karena dimakan oleh serangga, belatung, dan juga tikus tadi Coba lu bayangin selama 17 hari lu disiksa kayak gitu Gila Bener-bener gak manusiawi sih Gue penasaran, kapan ya terakhir eksekusi skafisme ini dilakukan? Atau mungkin di zaman modern ini masih ada? Kita masuk ke kisah hukuman skafisme yang paling terkenal Jadi kisah skafisme yang paling terkenal adalah eksekusi seorang prajurit Persia bernama Mitridates Sekitar tahun 401 sebelum masehi Seorang raja Persia, raja Darius II meninggal dunia Raja Darius ini mempunyai dua orang anak laki-laki Yang bernama Artaxerxes dan juga Cyrus Si Artaxerxes adalah anak yang paling tua Sehingga dialah yang seharusnya menjadi seorang raja menggantikan si Raja Darius II tadi Tapi alasan klasik sih Si Cyrus ini juga menginginkan kekuasaan Jadi dia pengen ikutan jadi raja Ikutan jadi raja Dia ingin menggantikan si Raja Darius II Intinya dia menjadi raja Jadi dia menantanglah si Artaxerxes Dan terjadilah perang bernama Perang Kunaksa Jadi pas perang ini, si Mitridates ini secara gak sengaja membunuh si Cyrus Jadi si Mitridates ini lagi nembakin sebuah panah Dan ternyata panah itu menembus ketubuhnya si Cyrus Dan akhirnya si Cyrus itu meninggal di tempat Artaxerxes yang tahu kejadian ini akhirnya berjanji Untuk memberikan sebuah penghargaan kepada Mitridates Tetapi dengan satu syarat Setiap orang harus tahu Kalau yang membunuh si Cyrus ini adalah si Artaxerxes sendiri Agar si Artaxerxes bisa mengamankan kekuasaannya Tapi pada saat jamuan makan setelah perang ini Mitridates lupa perjanjian antara dia dengan si Artaxerxes Karena posisinya si Mitridates ini lagi mabuk berat Mitridates ini akhirnya ngomong Kalau sebenarnya dialah yang membunuh si Cyrus Bukan si Artaxerxes Nah langsung paham besar tuh si Artaxerxes kepada si Mitridates Sampai akhirnya si Artaxerxes ini menghukum Mitridates dengan hukuman skafisme Dan sesuai dengan pernyataan si Purtak tadi Mitridates masih bisa hidup sampai dengan 17 hari Sampai akhirnya dia meninggal karena infeksi di bagian tubuhnya Dan untungnya hukuman yang bener-bener mengerikan ini Sudah berakhir seiring dengan runtuhnya Raja Persia Oke guys jadi itulah kisah mengerikan dari hukuman mati skafisme bangsa Persia Jadi buat kalian yang mau dibawain kisah horornya Atau kalian pengen gue ngebahas suatu serial killer Atau unsolved mystery yang belum terpecahkan Bisa langsung aja komen di video ini ya Oke guys sampai sini dulu Sampai ketemu di download berikutnya Thank you so much for watching Bye bye